Intro Selamat datang di sebuah acara yang penuh inspirasi Jalan-jalan ke lingkota di atas bis Di dalam, di atas nih Inilah dia Inspirasi Jalan-Jalan 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 kontribusi asalkan ada namanya ada tanggalnya jangan-jangan ada violation of copyright lah kalau bisa foto sendiri dari handphone sendiri tapi dikurasi ada ada bedanya sama foto-foto Instagram biasa adalah tolong kasih tahu cari tahu itu motifnya artinya apa siapa yang bikin penggerajian dan dimana kira-kira kalau orang pengen beli Oh ada juga ada ada kayak makanan itu ada makanan unik ketemu nanti di perpustakaan digital budaya Indonesia itu RG ketemu makanan sesuatu rendang apa gitu beberapa enggak semua ya tapi beberapa ada yang tempat belinya kayak banget loh Indonesia pembina saya bahwa Soto dari mana ada Soto Banjarnegara Soto Lamongan Soto ini Soto Betawi Soto Madura ya kan tinggal diukur aja tuh lemak-lemaknya gimana saya nah itu penelitian di situ butuh science oh di situ butuh saya fakta-fakta nutrisinya nutrisi terus apa bumbu keunikan bumbu karena ada relasi kan kita bikin makanan nih kan ada relasi antara yang tersedia disempat itu dan cita rasa lidahnya orang itu kan berhubungan nah itu itu bersama-sama sampai sekarang belum segera terangkan jadi kuliner itu diteliti secara science ya bumbu-bumbunya apa aja yang bumbunya rasanya Oh sampai kita bisa menemukan gak saya belum tahu ini ini segini ini semua seorang kuliner ini sedang ongoing kan kita baru merayakan kemarin-merah-merah ini 18.000 udah senang banget apa namanya kita lagi-lagi penelitian sekarang rumbunya rasanya terus relasinya dengan ekologi tempat masakan tersebut Wow menarik nah Bang Hoki ini disebut sebagai Bapak Kompleksitas Indonesia apa maksudnya kompleksitas itu adalah sebuah ilmu sebenarnya ilmu yang baru ya sebenarnya enggak baru-baru tapi tapi sebuah ilmu yang men melihat semua hal tuh kompleks jadi nggak bisa hanya melihat satu hal tuh hanya dengan fisika hanya biologi tapi harus melihat dengan dari sisi kacamata fisikanya dari biologinya itu yang kayak terapkan di budaya Indonesia karena kalau hanya pakai fisika pakai matematika doang misalnya melihat batik ya enggak ada apa-apa tapi kalau udah digabung sama filosofinya dilihat geometrinya jadi mudah ya oh itu sepertinya mati batik kedubuhan dengan matematika atau mungkin matematika sudah ada dagang gitu maksudnya tapi sejak cara bikinnya pun itu sudah ada matematika jadi kan apa ini kalau batik tulis apalagi bayi tulis ya ada bentuk sayap misalnya atau ini 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 namanya melinjon nih melinjon ini kalau melinjon ini nggak ada ukuran yang pasti berapa meberapa cm panjangnya lebarnya ini oke nggak ada itu ini pakai apa mereka tetap kalau pakai matematika klasik kita bilang itu regular aja sembarangan bego lah apa nggak punya alat ukur segala macam tapi bukan itu bukan itu isinya karena batik itu berbicara soal bagaimana mengisi geometri yang mengisi kosongan jadi matematika itu matematika yang mengisi kekosongan matematika yang mengisi kekosongan ada kain ini kain nih kain mau diisi bagaimana cara menggambarnya nenek moyang kita enggak pakai penggaris pakai apa tuh pakai fraktal geometri namanya yang baru ketemu sekitar beberapa dua dekat yang lalu lah pengen tadi udah mulai pusing gue ha 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 bentuk bentuk yang terlihat terlihat ya bentuk yang yang tapi yang terlihat tidak berpola tidak teratur tapi sebenarnya memiliki pola tertentu polanya adalah dari yang kecil kita bisa melihat dari yang gede dari yang gede kita bisa melihat kecil itu roughly speaking ya roughly ngomong kasarnya begitulah gitu ini menarik nih batik dibuat dari kekosongan ya mengisi kosongan mengisi kekosongan berarti kalau hati anda banyak yang kosong batiklah membatiklah gitu kurang lebih betul emang gitu emang begitu emang begitu emang begitu gua pinter nih gua yang luas makanya ini ada ada istilahnya terus fraktal batik ya itu sangat terkenal ya betul kemudian membuat pola-pola ini juga diterapkan ke dalam apa tadi apa bangunan-bangunan tradisional bagian jadi kita bisa menerangkan kenapa Candi Borobudu seperti itu bentuknya nah menarik tahan dulu ya tahan dulu rasa pelataran anda kita langsung masuk dari batik makanan kita ke bangunan-bangunan arsitektur ada apa rahasia-rahasia dibalik itu semua dan science-science apa dibalik itu semua tetap bersama kami di Inspirasi Jalanan bangunan pade bangunan pade bangunan pade the best science is the state of the art and yes and the best art can inspire science saya Terima kasih telah menonton Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya Indonesia pusatnya Indonesia sedemikah Dusa bangsa Dan bahasa Kita bela Bersama Terima kasih telah menonton 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 Mungkin itu juga darah seni pemilihan satu profesi ya berhubungan dengan etnis tertentu contoh tukang potong rambut Garut padang atau dagang Oh biasanya pengacara orang Batak orang Batak ya kan sopir Batak juga ya itu sebenarnya mungkin ini ya pernah itu dijelaskan ada ada sosiologi uniknya itu sosiologi komplek kompleknya itu dinamakan dengan ethno clusteringnya jadi pengelompokan etnik atas pekerjaan sebenarnya bukan karena itu tapi ya dia hanya lihat pernah lihat pengacara yang yang sukses jadi pengen jadi pengacara dia lihat ini tukang cukur yang sukses dan banyak duitnya ini jadi pengen atau pendahulunya apa-apanya akhirnya gitu kan ya sih biasa kayak gitu ya ngikutin ini ngomong-ngomong tadi soal lagu kan tadi kan kita nyanyi lagu dari opungnya Bungo Kini kalau lagu daerah itu juga ada di dalam digital library itu sekarang sudah ada 1200 1400-1500 lebih lagu-lagu tradisi yang kita kumpulkan kita digitalisasi kemudian kita bahkan sampai kita coba bikin toksonominya 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 apa-apa pembagian-pembagiannya klasifikasinya klasifikasinya dan surprisingly itu agak mengunjukkan itu ada pola-pola yang mengurusnya dari daerah jadi beda nada-nada yang dipakai sama teman-teman kita saudara-saudara kita yang di daerah timur misalnya di Maluku misalnya dengan yang ada di Jawa Timur misalnya dengan di Jawa Barat itu miliki keunikan dan pola apa istilahnya elemen dasar lah ya apa tanda kutip ada yang mengatakan dulu apa tanda kutip DNA-nya katanya dan segala-segala ya bahkan di Jawa aja Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur itu beda ya memang punya pola-pola itu menjelaskan mungkin ini mungkin juga bahwa ada beberapa musik pop itu mungkin dia hitnya pertama itu di daerah tertentu oh nge-hitnya bener-bener nggak semua serentasi Indonesia karena emang pola apresiasi pendengaran kita itu tiap-tiap enti kan nggak sama ya 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 dan juga ada instrumen-instrumen musik khusus yang tercipta di setiap daerah ya polintang dari ini angklung dari Jawa Barat gitu dan sebagainya Wow menarik banget nih ya kita Pak kita masuk ke mungkin bahasa berikutnya mengenai arsitektur ya apa fakta menarik tentang arsitektur Indonesia nih bangunan-bangunan tadi kita kan ngomongin soal pola tuh ya batik fraktal ya kemudian pola fraktal ini kalau di dihubungkan dengan bangunan-bangunan bersejarah tadi ya sebenarnya kalau 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 batik kan dua dimensi kain kan ya kalau bangunan tiga dimensi tiga juga sama aja sebenarnya hanya ditambah satu dimensi aja yang tadinya cuma panjang dan lebar sekarang tinggi itu aja perspektif sebenarnya juga nih teman-teman kita diri juga lo musisi suka nyari motif fraktal atau apa sangat saya penikmat fraktal sangat terutama dalam waktu mau bikin lagu sangat berhubungan erat kalau saya melihat gambar-gambar itu bisa menstimulir bikin sesuatu yang dari dari semua jenis seni musiklah yang mungkin yang pertama kali ketemu sama fraktal karena pola repeating pattern apa namanya kita bisa melihat keseluruhan simfoni dari sedikit-sedikit dari seluruh itu dipakai sama ini jadi memang harusnya teman-teman musik harusnya lebih pekah ya nah musik sih juga kan suka melakukan apa ini ya penggabungan ya penggabungan ya antara ini mah ini tradisi sama pop kayak gitu ya itu yang itu yang tadi disebut sebagai kompleksitas tadi itu Oh jadi orang sendiri udah melakukan orang sendiri udah melakukannya orang-orang musik udah suka gabung-gabung genre segala macam eksperimen selama ini justru saya itu kenapa lama kenapa lambat sekali orang mengetahui tentang apa batik fraktal ya kenapa lambat sekali karena kita terkumpung selama ini di genre masih-masih yang blues blues aja yang yang ya yang rok rok aja yang fisika-fisika aja nggak mau lihat budaya ya padahal begitu banyak aspek fisik yang menarik dari budaya aspek biologis aspek kimia yang luar biasa nah itu dia tadi kan ngomong soal lagu tradisional ya kan ini biasanya yang nemuin lagu-lagu tradisional apa namanya pola-polanya itu kan ada etnomusikolog ada sekolahnya tapi ini kok saintis atau ilmuwan itu ya kenapa tidak apa namanya etnomusikologi punya metode sendiri oke yang bahkan punya tradisi sendiri nah ini kan ada ada sebuah metode baru yang muncul dari sains ya kenapa tidak bagus memperkaya etnomusikologi jadi sains bisa meneliti apa saja ya sains itu sebenarnya adalah art the best science is the state of the art and the best art inspire sciences saya ulang nih the best science is the state of the art the state of the art yes and the best art can inspire science kita explore tentang dari mana sih Bang Ok ini bisa sepintar ini nih minumnya minum pil apa sih kita mau minum juga nih makannya makannya apa dulu elektro ITB iya saya sekalanya elektro ITB elektro ITB masuk ke sains budaya ya udah nggak masuk ya kita juga bingung dalam perjalanan ada sesuatu yang bikin belok agak jatuh kemarin kena kepala gitu ya panggilan kayaknya ada calling ya sebenarnya nggak juga ya apa mungkin ada yang bilang itu panggilan segala macam tapi sebenarnya logis kok jadi kajiannya kan banyak tentang data ya data informasi data science segala macam tentang data digital segala macamnya ya apa kemudian ya kita berhubungan sama aspek-aspek fisis yang ada di sekitar kita ya kan batiklah apa segala macam ya kemudian dicoba dicoba di data udah ada banyak data kok dibiarkan aja ya diteliti lah ada ada benda begini di kamar masa nggak pernah dimainin ya dimainin lah ya diterapkan beberapa metode yang ada matematik dimana ya keterusan ada sahabat saya masih muda juga dia punya sahabatnya banyak banget ini tugasnya dia hari-hari menerjemahkan sains ke penerus-penerus kita nih adik-adik kita SMP madrasah SMA dia nggak tahu tentang bagaimana sains terus melakukan eksperimen dan menariknya adalah pemirsa kita di rumah bisa bereksperimen sains loh tanpa lab yang canggih-canggih tanpa lab yang yang canggih-canggih Nah kita kenalan sekalian eh bro siapin satu musik yang asik bodi Oke ya nggak kita tetap bersama kami di inspirasi jalanan ya setengahnya dalam hati kalau beristri dua seperti dunia anda yang punya kepada istri tua oh kan enggak sayang padamu Oh kepada istri muda I say I love you istri tua merajuk balik kan rumah istri muda kalau dua-dua merajuk ada kawin tiga ngam hati kalau beristri dua seperti dunia anda yang punya seperti dunia anda yang punya ingin menginspirasi anak-anak supaya jatuh cinta sama sains dah jadi kami memutuskan untuk mengembangkan mobile planetarium kemana aku mau dijulik ya ini dia teman-teman Hai Birlisa Fitri hai 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 ini ilmuwan ilmuwan perempuan kece kece keren jadi pilih ini pemirsa sahabat saya dia serba bisa lah semuanya dia bikin sebuah organisasi bernama ilmuwan muda Indonesia ini itu membantah teori bahwa ilmuwan nggak pernah tua karena muda terus ilmuwan muda Indonesia punya misi yang luar biasa hebat lho apa misinya ingin apa ya menambah jumlah ilmuwan di Indonesia gitu ya salah satunya itu di Indonesia menurut penelitian nih cuman tiga persen cuman tiga persen yang ambil jurusan sains mahasiswa yang memilih program studi sains kenapa kok sedikit banget sebetulnya apa sih fakta sains di Indonesia menurut kalian sains gampang apa susah susah terus kalau misalnya jadi scientist itu kerjanya ngapain sih mikir-mikir eksperimen dan berhitung profesinya apa Profesinya ya ilmuwan apa aja peneliti ngapain aja yang dilap nyampur-nyampur kemudian pokoknya nggak ketop kalian-kalian ini nih yang bikin kita jadi sedikit apa yang kalian pikirkan tadi soal sains itu juga yang dirasain sama semuanya kebanyakan kebanyakan anak Indonesia karena dipikirnya disangkanya terlalu sulit terlalu rumit sepertinya enggak gitu lah ini buktinya oh iya 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 coba coba kita kita kasih fakta-fakta lain kepada pemirsa tentang sains ini tadi tadi jumlahnya tiga persen tapi udah bilang tadi jumlah tadi kan jumlah yang memilih jurusan sains itu cuma tiga persen tahun 2015 Indonesia itu urutan ke-40 dari 42 negara di bidang literacy science 40 dari 42 sekarang sih udah membaik tapi nggak signifikan sama sekali tidak signifikan Oke yang ketiga nih ternyata menurut kurikulum nasional Indonesia pendidikan sains itu dilakukan sejak paut pendidikan anak usia dini harusnya harusnya Oke tapi sayangnya ini pengajar-pengajar paut tutor-tutor paut yang mampu untuk melakukan metode pengajaran sains itu kurang dari lima persen Oh sedikit ya banget fakta keempat jumlah SD di Indonesia yang punya laboratorium atau alat seperaga yang memadai itu jumlahnya di bawah 10% Oke ya padahal penting banget ya banget ada di kurikulum dan yang terakhir kalau kita jangkanya eksperimen sains itu cuma bisa dilakukan di laboratorium padahal laboratorium cuma di bawah 10% Iya nah caranya ngambil misalkan ini botol bekas daripada dibuang sayang kan jadi kita bikin ini untuk mendikit anak kita untuk belajar sains ya kan ada terus ini minjemlah ke mama pewarna sebenernya pewarna nggak masih pewarna makanan mau pakai tanah juga boleh aja yang penting berwarna gitu ya biar kelihatan ada warna Oke terus main sebentar ke ruang jemuran ambil hangat di rumahku banyak nih arti sepanyak dong gantungannya 4 kali sehari ya kan dua jam sekali ganti baju kan pasti ya kan anyway jadi ini gantungan baju kita bisa ngajarin anak konsep soal berat dan ringan Oke ya kan daripada kita bilang berat adalah ringan adalah gitu karena definitif teori ya teori ya Suruh aja dia praktek sendiri ini cuman ada botol bekas pakai karet gelang dua artinya pedes 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 kalau satu artinya pedes eh di gado-gado juga ada sains tau ya kan nah ini kayak gini kan nah jadi nanti bilang ke anak ini adalah timbangan sederhana untuk mengukur membandingkan berat gitu beratnya seimbang iya betul kan seimbang karena sama-sama enggak ada isinya enggak ada isinya terus anaknya bingung mau mau tahu oke kalau yang namanya lebih berat itu kayak gimana ya Ayo nak gitu ya orang padang ya Ayo buyong Ayo masukan Byung dan upi upi upi-upi ini apa bootnya ucok-ucok kayak ucok buyong upi-upi ya masukkanlah air gitu kan gitu yang satu ada airnya yang satu enggak ada airnya ok buyong Apa yang terjadi Oh yang ada Jadi kalau lebih miring artinya yang ada airnya lebih berat Gitu Untuk anak level paut biarkan kita mengajukan pertanyaan biar dia yang menjawab Jadi biar ada engagement lah gitu ya Dia berpikir, meneliti sendiri Menganalisa sendiri, observasi Nanti lama-lama dia belajar mengukur Kemudian dia akan terlatih untuk mengambil kesimpulan Jadi sebetulnya yang dibutuhkan adalah analisa ya Bagaimana cara menganalisa ya, menganalisa sesuatu Dari ngomongin sains itu sendiri Apa saja yang udah dilakuin sama IMI ini sendiri Secara spesifik itu ngapain aja? Jadi tugas pertama IMI adalah ingin menginspirasi anak-anak Supaya jatuh cinta sama sains Nah riset bilang nih, anak-anak itu jatuh cinta sama sains karena 2 topik Satu astronomi Satu lagi paleontologi Dinosaur Iya kan? Anak-anak itu kalo gak suka astronomi suka paleontologi Kami bikin riset Gimana ya caranya menggunakan 2 hal ini Nah astronomi itu lebih lekat dengan budaya Indonesia Ketimbang paleontologi Budaya kita kan pelaut apa segala macam pakai Ilmu bintang ya? Iya Bukan zodiak ya Itu kan nyerma jadiknya antrologi suka aja ya Baru gue pengen nanya kalo disini Sama kali ya Kita sama-sama Virgo kan? Nah jadi akhirnya kami memakai laut astronomi Terus saya berpikir kenapa sih di dengara maju hampir di setiap kotanya tuh ada planetarium Ternyata planetarium itu membuat anak-anak jatuh cinta sama sains Dimulai dari suka astronomi lama-lama suka fisika, kimia, suka lagi biologi dan sebagainya Kalo di Indonesia ada berapa? Di Indonesia kalo gak salah hitungannya adalah 4 atau 5 planetarium Tapi mereka sering sekali gak berfungsi Rusak-rusak Jadi itu pun biasanya di kota besar Jadi kayak bayangkan di Jakarta ada planetarium Nah temen-temen kita yang di Papua, yang di Sabang kan jauh sekali Jadi jalan tuarnya gimana dong Fir kalo gak ada planetarium? Nah jadi kami memutuskan untuk mengembangkan mobile planetarium Mobile planetarium Planetarium yang bisa berpindah Bisa dilipet, masukin koper, dibawa ke Sabang, dibawa ke Merauke, dibawa ke Kalimantan Besar? Sebesar ruangan kelas Oh ruangan kelas SD Negeri Oh itu dibawa kemana-mana gitu ya? Gak kebayang, jadi itu bentuknya dari kubah Oh kubah, dari bahan? Dari bahan seperti tenda Jadi tenda itu gampang dilipat Kemudian kami mengembangkan proyektor Proyektornya ini bisa menembakkan proyeksi 360 derajat Oh persis kayak planetarium ya? Gitu, awalnya kami masih membeli di luar negeri Tapi sekarang kami sudah bisa membuatnya sendiri Apanya itu yang... Proyektornya Oh proyektor Proyektornya itu yang... Krusial lah Oke Yang membuat planetarium ini efisien secara biaya Oke Kalau di planetarium konvensional biasanya ada 8 proyektor Kalau ini cukup satu Oh kemudian PRnya Setelah anak-anak tertarik ini sama saya, what's next? Masanya dibiarin aja Makanya kami mengembangkan lah portable laboratory Laboratorium portable Apa lagi tuh? Jadi kami bikin portable laboratory Yang bisa melakukan 100 eksperimen sains 100 eksperimen sains Sesuai dengan kurikulum Jadi belajar sains itu salah satu yang paling efektif adalah dengan experiential learning Belajar dengan mengalami Jadi perlu mengalami Dan menganalisa Experiencial learning Ya Jadi kata kuncinya sih dalam berbagai hal Terutama ilmu Kita harus membuka pintu Ya gak sih? Buka pintu cakrawala kita Ya kan kita harus Setuju Setuju apa? Setuju ini adalah lagunya nih Nah tuh kan di gitu tuh Dikit-dikit gue ngomong dikit lagu Lalu lagi lagu Oke Yuk kita ramaikan Mudah-mudahan kita buka pintu Coba hitung Coba hitung Buka pintu 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 Bagaimana caranya itu? Bahwa sains itu bukan hal yang jauh, sains itu bukan soal ujian, sains itu bukan nilai, tapi saya adalah ketika ada kebahagiaan menjawab sesuatu pertanyaan dari akal sehat, dari eksperimen, dari observasi, pengamatan, dan lain-lain. Nah ini biasanya satu perubahan itu nggak pernah jauh dari siapa penggerak-penggeraknya. Kita kenal lebih jauh ya ke Vili. Vili ini dulu adalah penyiar radio swasta. Sangat terkenal. Pantasan sekali jauh langsung dituju. Dulu kuliah di bidang? Dulu bidang di psikologi IPA. Psikologi IPA. Tapi udah mulai ada kisih-kisih suka dengan sains waktu itu? Dari kecil sebenarnya. Dari kecil itu tuh memang suka banget sama sains, menang medali matematik lah apa segala macem. Tapi ketika dewasa langsung mikir, kenapa ya kok di sekolah selama ini, padahal sekolahnya ke sekolah-sekolah terbaik di Indonesia gitu ya, kok nggak ada hal yang memfasilitasi potensi dan minat aku di bidang sains. Menarik nih. Gitu. Akhirnya kalau Pak Hoki itu adalah ilmuwan, kalau saya gagal jadi ilmuwan. Dalam kesaharian, apa sih sebenarnya? Short term goal ya? Goal jangka pendek, goal jangka panjang yang diinginkan oleh Firly dengan gerakannya IMI dan juga dukung.id ini. Kalau jangka panjang jelas ingin membudayakan sains di Indonesia. Jadi itu juga bagian dari sehari-hari nggak mesti jadi ilmuwan. Jangka pendeknya adalah IMI ini sekarang sedang agresif sekali, intensif dalam melakukan pelatihan ke tutor-tutor paut. Udah ada di kurikulum. Kenapa tutor-tutor paut? Tadi ya fakta tadi? Iya fakta bahwa hanya sedikit sekali tutor paut yang menguasai metode pembelajaran sains. Jadi selama ini ada di kurikulum tapi nggak bisa dipraktekan. Nah kami membantu mereka untuk bisa membuat APE, alat permainan edukatif bertema sains, mereka bisa bikin sendiri. Nah selama ini tuh kebanyakan mereka pakai kantong sendiri, pakai uang sendiri. Nah kita cariin lah, kita bikinin APE supaya mereka bisa bikin sendiri yang murah-murah dan bertemakan sains. Ini ada di sini sih sebenarnya. Oh itu apa? Bermain eksperimen? Bermain eksperimen karena memang harus konsepnya bermain. Bermain eksperimen ini kami mengembangkan 20 APE, misalkan ada pesan dari pisang. Boleh saya baca ini bentar ya? Iya boleh, contoh. Pesan ini dapat kamu berikan pada temanmu saat makan siang, sehingga temanmu akan merasa senang dan dapat makan pisang yang kamu berikan. Cara membuatnya dong. Oh cara membuatnya. Cara membuatnya. Oh maaf, oh ini ada loh. Ada tangan buat membuat tangan robot, membuat pesan rahasia yang tiba-tiba muncul dari pisang. Tadinya enggak ada tulisannya, tiba-tiba kok ada tulisannya ya gitu. Oh gitu ya. Itu kan sebenarnya proses oksidasi. Iya ya, karena bisa jadi hitam gitu kan. Apa dibelah, kenapa bisa jadi coklat. Nah ini mendapatkan buku ini gimana caranya? Ini bikin sendiri. Kami di adek IMI sebenarnya membuat, kayaknya bukunya sederhana ya. Tapi kami melakukan risetnya selama 2 tahun untuk bikin buku ini. Kemudian ini yang dibagikan kepada guru-guru paut. Kalau misalkan ibu-ibu, bapak-bapak pengen punya di rumah ya, kita main aja ke Instagramnya, ilmuwan muda Indonesia. Tapi ngomongin kita enggak pernah jauh dari tantangan ya. Tapi justru tantangan itulah yang membuat kita hidup dan melakukan inovasi untuk menjawab tantangan-tantangan. Pemusik, semua juga kayak gitu kan. Nah tantangan apa yang Filih rasain, habis itu juga ke Bangokin. Oke, jadi sains itu masih dianggap bukan prioritas di pendidikan Indonesia. Jadi misalnya nih, kami mengajukan kolaborasi sama suatu pihak lah misalkan. Kemudian mereka akan bilang, saya pengen membantu sih pendidikan, tapi jangan sains deh. Sains itu bukan Indonesia, nanti. Gitu. Iya, saya sering banget dapat kayak gitu. Jadi kayak, kayaknya di Indonesia itu lebih penting banyak sekolah yang enggak punya atap. Jadi bangun aja atapnya. Di satu sisi memang benar kayak gitu. Tapi saya mikir juga, negara lain itu enggak akan diem, nunggu sampai kita semua sekolah ada atapnya, terus kita baru mau sains. Mereka enggak akan diem. Jadi saya sekarang memutuskan, mau sekolahnya ada atapnya, saya suka ngajarin anak-anak di jalanan, gitu ya. Mereka berhak untuk belajar sains. Kalau ke Bang Hoki tadi ya, tantangan ya. Saya kira tantangan bukan cuma diri ya. Buat sains juga, buat semua masyarakat adalah bagaimana caranya itu. Bahwa sains itu bukan hal yang jauh. Sains itu bukan soal ujian. Sains itu bukan nilai. Tapi sains itu adalah ketika ada kebahagiaan menjawab suatu pertanyaan dari akal sehat, dari eksperimen, dari observasi, pengamatan, dan segala macam. Untuk Indonesia sendiri, untuk negara kita, untuk ngejarnya siapa? Kemana, kemana? Kalau tadi kan 3 persen. Malaysia katanya 6 persen ya. Malaysia lebih banyak. Thailand aja lebih banyak jumlah ilmuannya daripada kita. Jadi, khususnya buat pemerintah yang lagi nonton nih, ingin support langsung. Dukung.id? Bagaimana caranya? Kemana kita? Silahkan buka di www.dukung.id. Di situ banyak sekali program-program pendidikan yang butuh bantuan dari masyarakat. Nggak cuma program ini aja, tapi program-program swadaya masyarakat yang ingin dibantu, yang ingin didukung, itu ada di www.dukung.id. Ada kelas-kelas khusus nanti dibikin ini, untuk di mana, di setiap kota, ada sesi-sesi khusus, sehingga pemirsa mungkin bisa mengirimin anaknya untuk ikutan kelasnya gitu, atau nggak? Kami kan sistemnya mobile. Mendatangi. Mendatangi. Jadi, nggak diem di tempat. Kalau diem di tempat, nanti sama-sama aja dong. Semua orang harus ke Jakarta. Nah, kalau misalnya ada satu sekolah yang ingin didatangi oleh planetarium, itu caranya gimana? Bisa dibuka www.ilmuwanmudaindonesia.com Oke, menarik. Wah, ini menarik banget. Banyak hal yang menarik. Pemirsa dalam kehidupan sehari ini tidak lepas dari namanya sains. Nah, kayaknya kelihatannya ini PR besar kita ini bersama untuk membesarkan sains ini, menjadi sebuah industri yang favorit, dengan profesi-profesi juga yang sama favorit seperti profesi yang lain, musisi dan sebagainya. Karena semua aspek butuh sains. Nah, gitu ya. Terima kasih untuk para penjuang-penjuang sains. Hoki. Bang Hoki. Kemudian Firly juga. Firly. Sukses buat ininya. Terima kasih. Betul. Thank you juga buat the band. Ya kan? Inspirasi band Husein terutama. Ya, Beza. Ya, kan? Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kasih inspirasi. Mudah-mudahan sains kita akan lebih hebat, bisa mengalahkan yang lain, dan bisa memfasilitasikan anak-anak Indonesia untuk bisa lebih maju berkarya lewat inovasi yang hebat juga. Oke. Ini akhir dari Inspirasi Jalanan. Kita tutup dengan nyanyi bareng. Magu apa nih? Terlalu manis. Terlalu manis. Husein. Ambil gitar, dan mulai memainkan Lagu lama yang biasa kita nyanyikan Tapi tak sepatah kata Yang bisa terucam Hanya ingatan yang ada di kepala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.